Pak, ini kita akan ngobrol soal kasus yang lagi rame nih Pak, soal binary option atau opsi binar. Nah ini kan banyak korbannya nih sekarang nih, yang kemarin juga beberapa kali sempat menggelar demo, menuntut agar para pelaku pemilik dari binary option atau para influencer atau yang disebutnya afiliator untuk bertanggung jawab nih Pak. Nah, sebelum saya bertanya lebih jauh soal binary option, boleh diceritakan sedikit nggak sih Pak, boleh dijelasin nggak? Apa itu binary option, bedanya dengan trading dan saham itu seperti apa? Ya sekarang ini marak binary option ya, terutama yang ditawarkan oleh pialeng atau broker dari luar negeri seperti Binomo. Kalau kita lihat, bisnis proses dari binary option ini adalah merupakan suatu kegiatan di mana kita mempertaruhkan uang, dan kita memilih satu aset untuk mendebak apakah harganya naik atau turun pada periode tertentu. Jadi sebenarnya ini tidak ada komoditi yang diperdagangkan, sehingga ini bukan perdagangan dan juga bukan merupakan sarana atau instrumen investasi ya. Ini cenderung adalah merupakan perjudian karena pertaruhan uang itu hanya pada dua kemungkinan, tidak ada kita opsi open atau close atau kita hold, tidak ada opsi itu. Yang penting kita masukkan pertaruhan, tinggal nunggu, naik dan turun. Nah ini, ini di binary option ini. Dan yang paling kita khawatirkan di sini adalah karena berupa perjudian, tentu bandar itu nggak pernah kalah kan. Dan juga karena mereka mempunyai sistem ya tidak ada transparansi di situ. Mungkin ada teman-teman kita juga yang ikut ini yang kadang-kadang bisa menang ya, dengan pertaruhan kecil tentunya, untuk menarik minat mereka sehingga mereka akan melakukan pertaruhan lebih besar. Yang menjadi rugi itu adalah karena itu tadi, karena dikasih menang pada pertaruhan kecil, kemudian pada pertaruhan yang lebih besar, tentu bandar ini kan nggak mungkin kalah. Oleh karena itu, kita juga melihat nggak ada transparansi dalam pergerakan harga itu. Bisa saja pada detik kita memasang taruhan, pada saat kita mengatakan harga naik, dia turunkan pada detik itu, detik berikutnya berubah lagi gitu. Jadi ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat. Bahwa mungkin saja menang pada pertama ya. Tetapi bandar tidak mungkin kalah. Jadi ini cenderung perjudian. Baik. Serius? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar diri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan petayu ini dihentikan. Medcom.id A part of Media Group News.